Namun panu ke alaman Jalan hiru prakulakunan Rahayu panuntun indu Ngadegan lembut tak kuat Jalan hiru prakulakunan Di bawahnya lagi tidur Kayaknya gak dapat muatan Gak dapat muatan kayaknya Karena beca ini sekarang sudah jarang digunakan oleh orang Semenjak abadnya abad gojek Semenjak abad gojek Beca sudah jarang digunakan oleh orang Bisa merupakan Bisa merupakan Bisa merupakan Orang mana sih Bisa merupakan Bisa merupakan Bisa merupakan Bisa merupakan Pertama ada yang bisa ditengahkan Bisa perempuan Bisa dipanggil yang keperiogian rumah tangga mau membayar kontrakan ukuran itu sekarang masih nggak dapat muatan dari pagi? belum sejalan-jalan aja dari pagi? iya ya sekarang kerjaannya lagi susah pak jangankan orang masuk yang ada pun di PHK ya sabar dulu nanti juga ada nyamoh 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 ala ingin saya pak gaweanana ayo budaknya gawe naon nah berwe paling pemilihan yang mau ngiring bangunan oh yaudah suruh kuli-kuli bangunan aja banyak kan kuli bangunan mah nggak usah selalu forman kerja di pabrik kuli bangunan juga nggak apa-apa yang penting kerja bantuin bapak orang kalo rajin nanti juga ada jalan untuk mendapat pekerjaan yang baik ini susah iya yang penting kan tapi kan kalo kuli bangunan mah banyak tapi kan kalo kuli bangunan mah banyak ini kumpayono terus di Nupali kenyapan gawean acan ayah acan yang nolkowong orang nolkowong orang nolkowong jadi dari pagi bapak belum narik belum narik sama sekali iya dari pagi dari pagi dari pagi dari jam berapa hari pagi keluar jam 7 jam 7 jam 7 jam 12 bulan dari pagi dari jam 7 belum pernah narik sama sekali sama sekali sama sekali sama sekali satu muatan pun ga dapet iya ada kalo hari minggu ini suka ada segala kali yang kepasang hari minggu ini ga ada sama sekali ini berarti belum dapet duit dong punya dorong itu tukang nasi nanti tetang ribu dasar atasan oh yang jualan nasi iya bapak bagian ngedorong ngedorong dari mana berapa itu dikasihnya 15 ribu cuma itu aja satu iya udah yang lain ga ada lagi jadi sehari ini dimungkinkan bapak dapat duit hanya 15 ribu iya dari ngedorong gerobak nasi dari gang ke depan iya nanti dari depan balik lagi ke gang iya sejarah pulangnya sama yang punya oh karena pulangnya ga berat iya ini udah berapa hari ga narik sama sekali waktu kemarin mah narik yang ke pasar seorang seorang berapa dapetnya kemarin ke pasar 15 ribu terus ada yang nasi 7 ribu itu 22 ribu bapak kenapa ga cari alternatif yang lain selain ngebeca kenapa ya karena kalo ngebeca sekarang udah ga ada harapan pak orang udah pake ojek online karena kan tukang beca sopir angkot sudah hampir ga ada harapan karena orang rata-rata punya motor kemudian naik gojek atau naik grep bapak bisa cari yang lain deh kenapa ga ngawin ya jadi tukang sapu mau ga tukang sapu ada bimu atau iya sih atau sepunya iya sesapu kan masalah tenaga kan tergede-gede ting kan kalo sapu daripada seharian terus aja nungguin ga ada yang naik ke beca bapak 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 hanya ngandelin apa rezeki dari langit yang bersifatnya spekulatif kadang ada kadang engga kan lebih baik pasti ini nyapu ga mau nyapu 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 tingjuk put di taman jadi tukang kebun enggak ada apa enggak ada minat gitu Oh bapak nggak ada minat jadi daripada jadi tukang sapu lebih berminat dari pagi sampai sore enggak dapat muatan satupun akhirnya tidur di becak tapi kan kadang-kadang ngandelin-ngandelin Pak ngandelin ada ngandelin nggak ada artinya tidak pasti memang setiap manusia ada rezekinya tapi kan ketidakpastian itu berbahaya iya ya sama bapak punya keahlian apa ditawarinya tukang sapu nggak mau daripada bapak tidur di becak di sini dulu kan ada giant kalau dulu kan orang keluar belanja bisa naik becak karena sudah ada tapi kalau kalau jadi tukang sapu maksudnya itu ada ada itunya ada lapangannya gitu ya saya nanya dulu bapaknya mau nggak jadi tukang sapu kalau itu mau maksudnya mau suruh anak saya gitu anak bapak aja nggak akan bapak jadi tukang sapu anak bapak daripada tukang sapu kan lebih baik kerja di bangunan kerja di bangunan kan tukang seratus rem anak bapak kan lulusan STM kan lulusan STM kan kerja di bangunan lebih baik daripada tukang sapu sambil nunggu lihat-lihat ada pabrik baru ngelamar kan bisa ya sabar kan berusaha setiap urusan pasti ada jalan sekarang memang saya belum ini karena memang belum ada yang lowongannya yang ada pun di PHK sekarang mah jangankan rekrut yang baru itu kosong itu nggak ada isinya ada simpenan simpenan apa Rp4.000 ya oh ini sehari ini dapat segini nggak sisa jajan kemarin sisa jajan kemarin jadi hari ini mah nggak dapet aja full full bapak udah makan udah makan udah makan istri di rumah udah makan udah hasil dari anak kerja bangunan masih dari saya juga oh dari bapak juga dari kemarin iya julutnya pernah dibayarin kontrakan ya? iya sama bapak diajak belanja oh belanja dikasih belanjaan toko sakura toko sakura dikasih belan segala macem iya lengkap kontrakannya dibayarin waktu itu berapa bulan? waktu itu bapak ngasih uang kalau ngasih uang kalau ngasih uang sejuta belanjaan banyak iya berasanya seberapa karu? sekaru sekaru terus belanjaan yang lain minimal udah beberapa minggu itu bapak sudah tenang urusan dapur iya sehingga bapak bisa singat lagi beca uangnya bisa terkumpul iya tapi nyatanya becanya nggak ada yang naik becanya jadi kosong lagi kosong lagi kalau sekarang kontrakannya udah kebayar alhamdulillah udah kebantu anak saya yang ada yang kerja di apa tuh mobil di Sinang Kasih itu kerja steam? bukan toko lima mur? showroom? iya di showroom mobil showroom showroom apa rental? eee showroom showroom mobil? iya itu yang nanggung kontrakannya tapi enaknya bapak itu satu pak enaknya bapak itu walaupun nggak punya duit nggak ada penumpang tidurnya nyenyak orang lain banyak duit nggak bisa tidur bapak harus bersyukur walaupun nggak punya duit seharian nggak ada yang naik beca satupun tapi bapak bisa tidur nyenyak orang lain punya duit makanan banyak rumah bagus tidak bisa tidur bapak beruntung masih bisa tidur nggak usah minum pel tidur bapak tidur di jam berapa di situ? tadi ke sini jam setengah tiga sore? iya oh bapak berangkat di rumahnya setengah tiga? setengah tiga maksudnya mau dorong roda oh dorong roda aja dari pagi pernah nggak narik-narik? nggak pulang dulu pulang dulu pagi nggak narik pulang dulu makan dulu terus balik lagi ke sini nggak narik juga bapak narik aja ya kalau ada penumpangnya narik ada penumpang? nggak ada bapak narik aja apa aja ditarik oleh bapak itu mobil di depan oleh bapak tarik aja pake beca anak bapak mau kerja bersih-bersih? iya kalau bapak yang nyuruh kok mungkin mau nanti nggak mau kerja bersih-bersih mau pasti mau ada nomornya nggak? ini nomornya nomor handphone hape bapak berapa? nomornya sok sebutin tuh sama operator saya bapak mau narik sekarang? iya kalau ada penumpangnya mau aja bapak mau narik penumpang? ada? ada pengen? narik bapak pengen? ya pengen tuh di Elvi suruh si Mumu suruh naik beca tuh terus deh di Elvi apa Mumu? dua-duanya suruh naik bareng kamu naik beca berdua tuh ya kasihan nggak ada penumpangnya kesana nah udah naik beca kasihan naik Fi gapapa Aji Mumu mah anak kecil ini itu nih anak kecil ini nah gitu dong aduh aloh bapak aloh bapak iya pak panang anak ku maha pak panang anak boleh namanya kesami iya pak hehehe panang waduh menang penumpang mang Dia dapat penumpang yang naik beca-nya Putri dan Boncel Aduh, Mumu dapat anugerah nih, Delby dapat musibah Mumu dapat anugerah, Bu, ya Aduh, Delby dapat musibah nih Delby dapat musibah nih Genyot, Mumu Lihat dong, asik Aduh, istrinya cemburu Beginilah kerjaan Kau kerjaan disini Kerjaannya kayak gini nih Dan kau melihat yang cantik Naik beca pengen berdua Pokoknya nih, Haji Mumu tuh kayak gini nih kelakuannya Aslinya Cunihin Cunihin Aduh, Delby sampai murungkut begitu Bibi, kalo naik beca bareng Haji Mumu perasaannya seperti apa? Takut, Pak Takut Takut kenapa? Nggak, takut dirangkul Dengan jam-jam naik enak mana naik becanya? Nggak, semuanya nggak enak Semuanya nggak enak Semuanya nggak enak, bro Semuanya nggak enak Aduh Coba Haji Mumu kalo ngerangkul gimana tangannya? Haji Mumu kalo tangannya ngerangkul gimana? Gini, Pak Aduh Tangannya gimana kalo ngerangkul? Gini, Pak Aduh 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 Kalo ngerangkul Demby perasaannya gimana? Kalo buat saya enak, Pak Buat Delby? Nggak enak kayaknya Buat Delby kenapa? Aku malu katanya, Pak Aduh Kenapa kamu jadi gitu begitu? Aduh Cocok nggak kira-kira itu? Nggak, Pak Ya nggak cocok apanya? Perbedaan umur Tapi kan Haji Mumu mah kecil Udah tuh Hah? Udah tuh Udah tuh ah Ayang bener Kecil Haji Mumu mah Eh, Maka Kecil Ayo turun 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 Ayo Kamu turun Salah 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 Bukan begitu Aduh 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 Berkah Hari Ini Pak Aduh 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 Kuliahannya sih lancar Nanti hari Senin mau kuliah Amin Ya Bapak tarik lagi disana pulang Buat istri langsung pulang Kasih si rezekinya Terima kasih telah menonton